Hai Nah baik teman-teman selanjutnya kita akan melakukan membuat modul untuk edit dan delete ya kemarin kan kita sampai ke pagi nation number ya temen-temen Nah itu ada masalah ya masalahnya enggak center gitu sih pagi nation nah sebenarnya di apps.php itu sudah ada pagi nation number bootstrap gitu ya kita lihat di sini nah ada pagi nation number di sini sorry nah ini pagi nation number bootstrap nah disini jadi teman-teman bisa gunakan pagi nation number bootstrap nanti dibuka lagi fashion create.php kemudian buka file fashion tab eh sorry fungsi fashion table kemudian di pagi foundation number nanti kita ganti pakai pagi nation number bootstrap gitu ya tapi kita lihat dulu aja ya di sini kita lihat oke localhost seal nah ini kan eh di sini ya di samping yang kita gunakan pagi nation nomor bootstrap nah seperti ini maka nah ini selesai gitu ya ada di tengah Oke tuh kita kembali ke satu lagi seperti ini nah baik teman-teman selanjutnya eh kita buat untuk proses edit dan delete ya bisa saja proses view datanya bisa tapi untuk kayak apa sih sebenarnya proses edit dan view itu ya mirip-mirip lah jadi saya cuma bahasnya disini untuk edit dan delete karena edit itu kayak eh sorry view dan edit itu mirip-mirip aja cuma cuma edit kan ada proses editnya kalau pium cuma lihat doang gitu ya baik kita buat proses untuk di sini katakan kita akan buat fungsi apa namanya edit ya Nah kita buat disini di bawah public function tabel kian pasien edit kemudian kita tambahkan parameter disini sdata nah nanti ini sdata ini untuk apa nanti mungkin dijelaskan ya jadi sdata ini nanti untuk nge-get data aja nge-get data gitu jadi buat mendapatkan ID dari data yang bersangkutan nah kita definisikan sebagai sdata nantinya nah eh langkah pertama Oke mungkin kita biasa ya tag kayak tag penutup PHP kemudian tag pembuka PHP seperti ini kemudian disini kita tambahkan HTML HTML untuk form editnya kita tambahkan dari form pasien form tambah ya disini kita copykan yang saja oke copykan dan pastikan ya set ini randomnya ini saya pakai Ren apa Ren 6316 digit kemudian 416 digit untuk merandom digit angka anak ini nantinya value-nya kita ganti eh apa ini kan buat supaya saya enggak ngetik ulang ngetik pas nambahinnya gitu nah ini nanti bisa dihapus ya kalau misalnya teman-teman pakai random ini random yang saya buat ini sebenarnya random pas nambahin data supaya enggak capek-capek ngetik nah tapi kan diproses edit nantinya sih value-nya itu eh sorry value-nya itu dari aget datanya nah jadi nanti 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 ini kan ala nick berarti tulis tag PHP disini s data kemudian Nick eh pasien Nick nah tulis seperti ini selanjutnya eh eh value disini value s data kemudian pasien nama pasien nama kemudian alamat lengkap disini di bagian di text areanya saja kita tambahkan s data pasien alamat kontak value s data pasien kontak seperti ini temen-temen oke bisa dipahami ya is easy itu ya nah ini masih belum selesai sebenarnya prosesnya kan kalau tambah ada pasien eh for tambah kemudian tambah proses nah ini kita gabung saya jaya di bagian HTML nya juga bagian prosesnya kita di sini saja ya di bagian PHP untuk proses data editnya di sini saja ya digabung supaya lebih apa ya lebih enak ya Nah temen-temen kita definisikan di sini s dis R untuk error nya sama dengan aray Hai bentar dulu ya eh oke bener ya aray lalu biasalah if server kita pakai if sorry if if s server request request method cuma dengan pos oke seperti ini eh saya ini infokan dulu ya saya nggak akan terlalu banyak validasi seperti di bagian tambah proses supaya mempersingkat waktu jadi mungkin validasi-validasinya nantinya mungkin perlu saya ajarkan lagi teknik validasi nya ada karena di Zilp HP ini ada beberapa metode validasi dan kayak buat ngecek data kemudian kayak buat insert last ID banyak sekali kalau kalau insert last ID bukan validasi ya pokoknya banyak lah nanti untuk validasi email validasi URL itu banyak gitu jadi itu membutuhkan beberapa apa ya mungkin beberapa sorry maksud saya eh sesi lain lagi untuk membahas itu jadi untuk sementara ya kita bahasnya yang eh yang sederhana aja dulu jadi kita ngambil datanya aja gitu ya es nih di kalau sebelumnya kan if empty blablabla gitu kita validasi nah sekarang diproses diproses editnya saya enggak akan terlalu menggunakan validasi sebenarnya harus ada validasi lagi misalnya validasi nya nicknya nggak boleh sama atau apa gitu ya jadi itu perlu di validasi nah oke jadi selanjutnya sdisk app pos kemudian apa nih ya di sini kemudian s nama sdisk app pos nama lengkap jadi mungkin kalau nggak ada validasi nya nggak harus tambahin sdisk air aray gitu ya bener jadi kalau mau pakai validasi karena ini nantinya pakai air rifus kalau teknik saya jadi mungkin kita sebenarnya enggak perlu sdisk rsdk seperti ini ya mungkin validasinya hanya pas dia update tabel saja ya jadi saya hapus tadi is this airnya kemudian apalagi alamat ya alamat kemudian as this app post alamat kemudian apalagi as this as contact as this app post udah 8 menit aja ya ini segini kontak ya nah oke baik ini udah kemudian kita langsung proses update nya untuk proses update nya cara teman-teman bisa dilihat di apps.php untuk parameternya caranya seperti ini ya kemudian apa kita as this obj gitu ya as this obj kemudian update tabel kemudian nama tabelnya nama tabelnya nama tabelnya nama tabelnya oke pasien seperti ini nah ini supaya agak gimana ya agak enak dilihat ini agak kebawakan saja seperti ini kemudian data-datanya apa aja pasien nick sama dengan pasien nick atau di bawah ya agak supaya agak enak saya agak kebawakan ininya nah pasien nick sama dengan titik 2 pasien nick sebenarnya ini untuk kayak bin param nya sebenarnya kalau asli asli perintahnya jadi nulisnya kayak gini pasien nick sama dengan titik 2 pasien nick gitu ya kemudian pasien nama sama dengan titik 2 pasien nama dan seterusnya oke eh ini ini gak di ini ya masih di bawah ya sorry ini komonya disini kemudian disini adalah pasien sorry sorry ngepake string lagi ya pasien nama sama dengan titik 2 pasien nama oh my god malah ke scroll ya tadi kemudian apalagi pasien pasien alamat ya kayaknya pasien alamat sama dengan titik 2 pasien alamat pasien kontak sama dengan titik 2 pasien kontak oke lalu kita tambahkan seperti oh ini pasien pasien ID nya ya kita sorry disini bagian sini kayaknya nih saya lupa-lupa ingat nah disini nah jadi pertama definisikan nama tabelnya nama tabelnya ini pasien kemudian parameter bin param nya nanti seperti ini nah kemudian selanjutnya setelah itu parameter ID nya ID data yang bersangkutan disini karena kita update datenanya berdasarkan ID si pasien pasien ID nah ini di string baru ya kalau ini kan satu stringnya tuh ini disini sampai stringnya disini gitu nah ini berarti string baru pasien ID sama dengan titik 2 pasien ID lalu kita tambahkan array array sorry array seperti ini kita sama seperti proses tambah ya proses tambah juga untuk array nya bisa teman-teman lihat tuh seperti ini array nya gitu jadi bisa saja di copy kan seperti ini lalu pastikan saja kesini ya karena memang sama di array eksekusi datanya gitu ya nah cuma disini ada tambahan ID karena ini di update berdasarkan ID berarti disini teman-teman tinggal tambahkan koma eh pasien ID kemudian sdata pasien ID sdata ini berkaitan dengan nantinya data yang akan diget oleh fungsi get tabel si fungsi get tabel ini nantinya akan mengaksis melakukan raw data mempatch data nah si page data itu ditambahkan ke passion edit gitu ya sederhananya penjelasannya seperti itu supaya kalian gak pusing tapi kalau ya sekedar ikut apa yang saya istilahnya apa namanya berikan tutorial disini ya berarti ya tinggal tulis aja tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngerti ya prosesnya seperti itu ya teman-teman nah disini ketika terjadi ini juga sama ya kita tambahkan oke disini kita copy saja dari apa dari untuk SD successnya itu dari proses tambah pasien proses ya nah berarti kita tambahkan bagian sini paste kemudian else mau direload apa enggak terserah ya disini tapi disini saya reload misalnya reload 3 kemudian kita back lagi ke misalnya ke peg home atau ke peg sama dengan semua pasien nanti kita akan alamatkan tabel indeks pasien itu di tanda tanya peg sama dengan semua pasien oke kemudian begitu pun ketika misalnya dia gagal danger disini sd app danger disini danger data gagal disimpan sama diarahkannya ke semua pasien nah oke ini udah clear seperti ini nantinya kita akan buatnya seperti ini kita minimize kemudian kita tulis disini public function pasien edit process as data nantinya si edit process ini akan di bagian kalau sebelumnya kan si di pasien edit sdata itu nge-get dari pasien edit process gitu ya atau pasien edit index ya disini sorry nah dari pasien pasien index nah sedangkan pasien edit index ini sdata itu benar-benar dari get sd app get nantinya sdata kalau ini kan di pasien edit ini data yang udah di fetch nantinya itu ya nah oke nah kita sama seperti pasien index nah contohnya seperti di pasien 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 index nah benar pasien index kita copykan saja sectionnya seperti ini kemudian ke bawah seperti biasa penulisannya seperti ini php tag penutup php kemudian tag pungka php kita taruh di atasnya teman-teman set cuma kita ganti fungsinya ya ini oke atau kita enggak perlu call md juga sebenarnya enggak jadi masalah ya oke nah disini kita akan ngeget data ya php php kita akan buat fungsi get tabel get tabel ini untuk mempatch data berdasarkan id data yang bersangkutan caranya seperti ini if sd sorry tanda seru sd sebenarnya bebas ya ini kalau misalnya kita tanda seru berarti ketika menangkap kesalahannya itu di awal tapi kalau misalnya tanda serunya enggak ada tanda seru berarti kita return true-nya itu di awal sedangkan return false-nya di akhir kalau ini kan return false-nya itu di awal kalau pakai tanda seru jadi kebalikan gitu ya kemudian get table disini nama tabelnya fashion kemudian selanjutnya adalah berdasarkan disini fashion id sama dengan titik 2 fashion id lalu ini berdasarkan bentar ya bukan data ya supaya lebih gampang diingat ini sget nah fashion fashion kemudian fashion id sama dengan titik 2 fashion id ini untuk parameter kayak semacam semacam bin farm-nya lalu parameter datanya sget ya berdasarkan get data lalu kita definisikan kolom ininya fashion id seperti ini kemudian kurung buka kurawal kurung buka kemudian misalnya kalau gak ada datanya bisa pakai idai atau bisa saja ditulis seperti ini echo misalnya div kelas sorry call md 12 lalu kita tutup seperti ini kemudian sd app lalu disini alert ya alert danger data tidak ditemukan oke seperti ini kemudian kita titik nah seperti ini kemudian dip kita tutup dengan dip oke tapi kalau misalnya ada kita tulis else kemudian panggil fungsi yang tadi pasien sorry pasien sorry pasien create titik 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 pasien edit s disini tulis sd obj raw ya nah sd obj raw ini mewakili s data yang ada di fungsi pasien edit gitu ya teman-teman oke sampai disini kita sudah selesai membuat proses edit dan edit datanya nanti kan kita perlu menampilkannya nah nanti perlu dialamatkan dulu nah selanjutnya kita akan buat script untuk delete datanya ya selanjutnya kita buat proses edit ya eh sorry proses delete ya nah ini kita edit dulu ya ini kan tadi kita copy dari tambah pasien kita tulis disini edit pasien sorry nah kemudian kita scroll ke bawah disini ada pasien edit index ini juga ininya diganti jadi edit pasien baik teman-teman selanjutnya kita buat proses untuk delete ya kita tulis aja seperti ini public function delete data s data oke nah sorry bukan delete data mungkin delete pasien disini supaya lebih relate gitu nah berarti kita sama saja seperti ini ya seperti fungsi pasien edit kita akan copy kan saja dari sini oke ini agak ke target samping ya teman-teman kita copy kan saja dari pasien edit index nah seperti ini mungkin kan kemudian ini pastikan disini lalu ininya bukan s data ya kita s get saja supaya lebih jelas gitu memahaminya nah ininya delete pasien judul ininya nah ini kalau misalnya tidak ditemukan datanya ya biasa getable pasien data tidak ditemukan ya gitu ya tapi di else nya kita ubah jadi fungsi yaitu fungsi delete caranya seperti ini teman-teman ini hapus dulu pasien kita hapus seperti ini kemudian kita tulis seperti ip sd obj dlab seperti ini kurung buka kemudian kita definisi apa sih deklarasikan ya atau definisikan definisikan nama tabelnya itu pasien kemudian ininya apa pasien id ininya step apa bin param nya atau parameternya pasien id kemudian ininya pasien id ya pasien id nama kolomnya lalu datanya apa datanya disini kita definisikan berarti kan itu udah di get table kalau udah di get table dia udah nge-patch datanya berarti kita tulis sd obj kemudian apa row 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 patient id seperti ini kalau misalnya datanya berhasil gitu ya mungkin kita bisa tulis seperti ini ya atau langsung saja echo sd kemudian sd apa ya sd alert ya sd alert kemudian sd app kemudian alert seperti ini kemudian disini danger eh sorry sukses ya sukses sukses kita tambahkan disini call md 12 ya bisa seperti ini juga sukses kemudian kita tulis call md 12 nambahin kelas call md 12 bisa ngelisinya seperti ini kalau tadi kan cuma sukses kemudian apa gitu cuma seperti itu sebenarnya di fungsi alert karena ini cuma nambahin kelas bisa saja alert sukses call md 12 bisa saja seperti itu ya teman-teman nah misalnya berhasil dihapus oke kemudian kita reload ya tadi fungsi reloadnya dimana ya nah ini ya kalau tadi kan disimpan di variable sd sukses nah ini kalau di bagian dead langsung echo saja echo sd alert gitu ya kemudian kalau misalnya berhasil kita arahkan ke semua pasien kalau gagal juga demikian kita arahkan ke semua pasien nah kopikan yang bagian atas cuma bukan alert sukses tapi alert danger ya alert danger kemudian data gagal dihapus ya kita gagal dihapus kalau ini data berhasil dihapus oke nah oke sampai sini sudah ada dua fungsi yang kita buat yaitu pasien edit dan pasien edit untuk proses edit data atau update data dan pasien delete untuk proses delete data atau delete pasien gitu ya tapi ini kita perlu melakukan roti roti merutekan apa si modulnya atau apa si istilah terminologinya ya sebenarnya untuk mengalamatkan fungsi-fungsinya gitu ya nanti perlu dialamatkan dengan url misalnya semua pasien itu nanti bentuk diaksesnya di mana gitu ya kalau disini gitu jadi kayak semacam merutekan url nya kalau di ralafra kan ada gitu ya nama url nya kemudian nama kelasnya atau nama modul nya gitu sama disini juga seperti itu ada pengerutean si fungsinya misalnya url ini mengakses fungsi ini misalnya url peg semua pasien nanti mengakses pasien tabel index seperti itu ya maksud saya tapi nanti kita akan untuk merutekan datanya akan saya contohkan di sesi berikutnya jadi untuk ini saya cukupan saja oke nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya untuk bagian bagaimana merutekan datanya jadi sekalian nanti kita akan tes untuk pasien edit dan pasien delete untuk semua datanya untuk tambah data kemudian edit tampil data itu nanti kita akan rerutekan teman-teman